Vietnam melakukan sewar terhadap timnas Indonesia soal di Piala Asia tidak akan bisa dilakukan lagi kecurangan karena sudah menggunakan video asisten refri. Hal ini merupakan salah satu langkah yang normal dilakukan oleh Vietnam ataupun tim sepak bola ketika sebelum bertanding sewar dilemparkan. Lalu pembahasan kedua, Ketua PSSI Pak Erick Thohir katakan Indonesia harus bisa belajar dari jiwa patriotik yang dilakukan oleh Vietnam kala menghadapi Jepang. Yang secara kalkulasi di atas kertas Jepang itu posisinya sangat amat superior. Namun Vietnam secara mengejutkan sikap reaksi mereka bermain sepak bola di atas lapangan memberikan kesan yang berwarna bagi pecinta sepak bola secara umum di Asia dan secara khusus di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, Thailand menjadi tim pertama dari ASEAN yang bisa meraih kemenangan di Piala Asia tahun 2023 yang dilangsungkan tahun 2024 setelah menumbangkan Kyrgyzstan dengan skor akhir 2-0. Bagaimana taktikal pendekatan yang digunakan oleh Thailand setelah Manovol King tidak menjadi jurulatih timnas Thailand? Itu concern yang akan kita bahas. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Oke, Indonesia akan menghadapi Vietnam. Salah satu hal yang penting bagi Coach Hintayong di pertandingan tersebut, bagaimana bisa memenangkan pertandingan sehingga memanjangkan napas Indonesia di Piala Asia kali ini. Salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh Coach Hintayong memanjangkan napas timnas Indonesia tentu, menampilkan permainan yang impresif sehingga menghasilkan kemenangan. Menghasilkan permainan yang impresif, tentu. Hal yang perlu ditekankan, bagaimana pemain-pemain yang diturunkan oleh Coach Hintayong itu memang mengerti, memang tahu apa yang diinginkan oleh Coach Hintayong. Kita belajar dari timnas Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar. Di pertandingan pertama, hancur-hancuran permainannya, banyak orang yang meragukan. Kemudian di pertandingan kedua, Scaloni selaku pelatih Argentina melakukan improvisasi dan memainkan pemain yang sebelum-sebelumnya tidak masuk tuh terhadap radar taktikal, terhadap radar line-up yang biasanya diturunkan oleh Coach Hintayong. Ya, tentu. Itu kalkulasi seorang pelatih, resiko yang diambil oleh seorang pelatih, jika ingin mengeluarkan potensi lebih dari squad yang ia miliki. Salah satu dan beberapa pemain lah ya, yang bisa kita sebutkan, banyak pertanyaan dilemparkan kepada Coach Hintayong. Kenapa? Pemain tersebut tidak diturunkan. Pertama, Sandy Walsh. Sandy Walsh di klubnya menjadi pemain inti, tapi ketika di timnas, akhir-akhir ini tidak mendapatkan kesempatan. Lalu yang kedua, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta pun secara profiling sangat-sangat bisa nih memberikan efek baru terhadap permainan timnas Indonesia. Tapi, untuk posisi sekarang, belum mereka dapatkan kesempatan. Oleh karena itu, tidak heran masukkan saran disampaikan kepada Coach Hintayong. Yuk, coba. Harapannya apa ketika Sananta, Sandy Walsh dicoba? Ya, permainan timnas Indonesia bisa berwarna lagi. Dan, salah satu pemain timnas Vietnam melemparkan sebuah saiwar, yang aku rasa, ini jika timnas Indonesia tidak siap menerimanya, ataupun pemain timnas Indonesia ke distrek terhadap statement yang dilempar oleh pemain Vietnam, bisa nih, mengganggu konstelasi, mentalitas, fokus pemain timnas Indonesia di atas lapangan. Secara eksplisit, pemain Vietnam bilang gini, kalau pertandingan nanti lawan Indonesia, Menurut saya, di Piala Asia tahun ini sudah ada video asisten referee, sehingga lawan tidak bisa main curang. Tim Vietnam baru saja bertanding melawan Jepang, jadi pelatih masih membiarkan pemainnya pulih, dan tidak banyak melakukan persiapan. Soal kecurangan di Piala Asia, ini merupakan diskursus yang cukup panas setelah Indonesia harus menerima kekalahan menghadapi Irak. Ya, goal kedua yang didapat oleh Irak, dianggap oleh banyak pihak, harusnya itu dalam keadaan offside. Ketika pertandingan selesai, Coach Shin Taeyong serta official timnas Indonesia melemparkan nota protes kepada IFC, terkait, ya, kepemimpinan dari Wasid. Nah, itu sudah kita bahas ya di video kemarin, dan aku harap teman-teman menontonnya. Dan saewar-saewar ini, ya, nggak usah kita baper, teman-teman, di dunia sepak bola, hal normatif tinggal bagaimana pemain timnas Indonesia menyikapi, memberikan reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh pemain-pemain Vietnam. Gimana pemain Vietnam ini juga, teman-teman, termasuk pemain-pemain muda lah ya, yang berani diberi kesempatan oleh Philip Trosier kalau menghadapi Jepang di saat pemain Vietnam lainnya dilanda cedera. Good point, sih. Kalau kita bicara di tataran Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi salah satu juga pemain-pemain yang tampil di Piala Asia kali ini, pemain-pemainnya berusia muda. Dan ketua PSSI, Pak Erick Thohir, menyinggung soal apa yang ditampilkan oleh Vietnam saat menghadapi Jepang. Secara jelas, Erick Thohir katakan, saya rasa Vietnam adalah tim yang tangguh. Tujuh pemain utamanya cedera, mereka masih bisa unggul 2-1 atas Jepang. Lalu karena kelasnya Jepang berbeda, Jepang menang 4-2. Jadi, jangan pernah meremehkan Vietnam. Satu di antara kekuatan mereka, ketika bermain untuk timnas, jiwa patriotik itu sangat tinggi. Ini yang saya rasa pemain timnas Indonesia mesti belajar ketika memakai seragam merah putih. Ya, harus all out. Menghadapi Irak, mereka sudah all out. Tapi harus lebih lagi. Di situ, Pak Erick Thohir tetap mengapresiasi, menghargai. Vietnam saja bisa memberikan perlawanan. Kenapa timnas Indonesia tidak bisa? Ya, soal Vietnam ini, bagaimana mereka memainkan sepak bola dasarnya, teman-teman, teknik dasarnya. Ketika menghadapi Jepang, itu sih yang menjadi faktor yang membedakan. Kentara banget, teman-teman, dengan apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia kita masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Sedangkan Vietnam, mereka bisa mendistrik, ataupun merenggangkan, defense yang dimainkan oleh Jepang. Itu kan nggak mudah. Nah, dan aku pun perlu garis bawahi. Apa yang dilakukan oleh Indonesia pun nggak buruk. Ada improvisasi permainan yang tujuannya mengarah ke posisi positif. Aku mendukung hal tersebut. Dan, nah, siapa yang bisa menyangka posisi Vietnam sempat unggul saat menghadapi Jepang? Itu kan memberikan angin segar terhadap apa yang ditampilkan oleh Pirep Trosier terhadap sepak bola Vietnam yang notabene sebelum Piala Asia bergurir, banyak orang yang meragukan terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh Philip Trosier yang tidak seimpresif apa yang ditunjukkan oleh Fak Hang Xiu. Walaupun demikian, itu pertandingan pertama. Vietnam menghadapi Jepang. Semua negara, semua tim-tim hebat, teman-teman. Biasanya di pertandingan pertama, banyak melakukan hal-hal yang tak biasa mereka lakukan ketika mereka sudah mendapatkan banyak pertandingan. Salah satunya Jepang. Mereka kebobolan akibat kesalahan-kesalahan elementer, permainan pun tidak berkembang, mereka lambat panas, dan secara taktikal mampu mereka aplikasikan keinginan dari Hajime di akhir-akhir babak satu. Dan di situ juga pemain-pemain Vietnam terlihat dari stamina terkuras ya akibat kesabaran pemain-pemain Jepang untuk bisa memainkan bola. Dan yang terakhir, Thailand. menjadi tim pertama di Piala Asia yang mampu meraih hasil positif. Kita harus mengetahui, teman-teman, Jepang berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor akhir 4-2. Indonesia harus menerima kekalahan menghadapi Irak 1-3. Malaysia harus menerima kekalahan juga menghadapi Jordania dengan skor akhir 0-4 sampai-sampai. Kim Pan Gon pun meminta maaf terhadap hasil yang diterima oleh Malaysia. dan Thailand menang menghadapi Kyrgyzstan dengan skor akhir 2-0. Sebelum Kyrgyzstan menghadapi Thailand perlu digarisbawahi. Kyrgyzstan berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor akhir 1-2. Tapi Kyrgyzstan ini levelnya beda dengan lawan-lawan yang dihadapi oleh negara ASEAN lainnya di Piala Asia. Karena berdasarkan port Kyrgyzstan berada di port ketiga. Sedangkan Jepang Jordania kemudian Irak itu port mereka berbeda. Sehingga secara kualitas lawan yang dihadapi oleh Indonesia Vietnam serta Malaysia lebih baik secara permainan sepak bola ketimbang apa yang dilakukan oleh Kyrgyzstan ketika menghadapi Thailand. Dan permainan Kyrgyzstan pun long ball long ball crossing dari sayap kiri long ball long ball crossing dari sayap kiri itu terus mereka repetisi. Secara taktikal pendekatan yang dilakukan oleh Masa Tadaisi pun gak begitu jauh berbeda teman-teman. Namun Masa Tadaisi lebih bisa memberikan ataupun mengeluarkan potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain Thailand ketimbang apa yang sebelumnya dilakukan oleh Mano Volking. Secara taktikal Masa Tadaisi tidak melakukan banyak perubahan taktikal dengan apa yang dilakukan oleh Mano Volking. Tetap di atas kertas gunakan pola 4-2-3-1. Namun ada satu pemain yang pada era Mano Volking tidak diberikan banyak kesempatan yaitu Veradol Kamrat Same Nah Veradol Kamrat Same di pertandingan ini diplot sebagai double pivot mendampingi Weratep Pompan Nah ketika Veradol Kamrat Same ini diberi kesempatan di luar ekspektasi orang dalam arti kata ia mampu mendistribusikan bola dengan baik plus memang Weratep Pompan ini secara permainan box to box udah pemain kepercayaan untuk mendistribusikan bola sehingga kombinasi yang dimainkan oleh Veradol kemudian Weratep Pompan memberikan warna yang nyaman bagi tim Nas Thailand dalam mendistribusikan bola sehingga ketika distribusi bola yang dimiliki oleh Thailand itu bagus pemain-pemain di depan seperti Supacai Cahedet yang bisa menciptakan dua gol kemudian dibantu oleh Supacok memberikan impresi yang baik untuk lini serang yang dimainkan oleh tim Nas Thailand dan aku rasa harusnya Thailand bisa menang 5-0 ini soal kualitas tim yang dihadapi oleh Thailand kita perlu melihat menguji ketika Thailand menghadapi Oman ataupun Saudi Arabia dan keinginan dari manager Thailand Madampang teman-teman dan itu diaminkan oleh federasi sepak bola Thailand bagaimana Thailand ini naik level bukan hanya lagi kuat di level Asia Tenggara tapi sudah bisa banyak bersaing di level Asia dan itulah salah satu keinginan dari Madampang federasi sepak bola Thailand kepada posisi masa tada isi pelatih baru tim Nas Thailand ini nah untuk ini pertahanan Elias Dola back dari Bali United didampingi oleh Pansa memberikan kenyamanan terhadap keeper Thailand meskipun ada beberapa brunder kalah dari sisi duel teman-teman ya so-so Kyrgyzstan tidak mampu memanfaatkan situasi tersebut oke bagaimana menurut teman-teman soal Thailand aku melihat terus-menerus ini improve yang dilakukan oleh Thailand terkhususnya nanti saat menghadapi Oman ataupun Saudi Arabia mentalitas seperti Thailand seperti Vietnam di event-event seperti ini karena mereka sudah rutin sudah lama bermain teman-teman ya kelihatan sih ya perbedaan ketenangan itu yang menjadi salah satu faktor penting untuk bermain di level tertinggi ketika mereka tenang maka pola pikir berpikir di atas lapangan pun kan lebih enjoy lebih nyaman hal itu ditekankan oleh Coach Sintayong selesai pertandingan Indonesia menghadapi Irak ketika pemain Timnas Indonesia tenang dari sikap mental teman-teman maka berpikir di atas lapangan itu pun akan lebih terbuka nah mungkin sekarang Timnas Indonesia belum begitu banyak menit bermain pengalaman ya teman-teman ya aku berharap mendoakan yang terbaik ketika terus mendapatkan banyak menit bermain kesempatan mentalitas ketenangan itu bisa didapat sehingga pemain-pemain muda dimainkan oleh Timnas Indonesia sekarang ini pelan-pelan pola pikirnya pun semakin matang ketika pola pikirnya semakin matang decision making pengambilan keputusan akan lebih baik ketimbang yang mungkin sudah baik sekarang ini dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia di bawah Aswan Coach Sintayong gimana menurut teman-teman coba silahkan tulis di kolom komentar bye selamat menikmati